Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel dayuh apa kabar semuanya semoga baik-baik ya kali ini saya akan mencoba membuat skema cara membuat pola topi rimba bentuk topinya seperti ini ya ini untuk pemula dan cara membuatnya membuat polanya untuk pemula kalian bentuk dulu persegi panjang untuk pola badan atas ya badan atas ini ya ini Hai dan bentuk persegi panjang saya memakai ukuran kepala saya Hai panjangnya 30 cm dan ini juga 30 cm dan untuk tinggi lebarnya saya kasih 11 cm Hai dan untuk membentuk polanya Hai kalian ukur dari ujung sini ke sini Hai atau ukur kasih Hai satu setengah senti ini juga sama satu setengah senti lalu kalian garis kebawah miringnya ke bawah miring seperti ini Hai setelah itu kalian ambil tengahnya dan kasih satu senti ke bawah Hai untuk membentuk pola ini Hai melengkung ya cembung dan yang atasnya juga dari sini ke sini satu senti Hai dan bentuk mengikuti yang bawah ya seperti ini sama Hai dan yang akan diambil nanti yang ininya hai 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 nah bentuknya seperti ini polanya Hai oke paham ya ini untuk pemula ya dan untuk lingkaran atas Hai untuk lingkaran atas ini ini lingkaran atas ini ya kalian bentuk lingkaran hai 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 jangan menyesuaikan panjang bentuk ini Hai lingkarannya ya Hai saya kasih 54 cm Hai karena menyesuaikan yang panjang ini hai 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 nantinya kan ini disambung jadi dua dua lembar disambungin lalu bentuknya akan bulat nanti jadinya 54 cm ya ini 54 cm lalu ininya juga harus sama 54 cm bulatannya kalau bisa hai 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 jangan terlalu bulat Hai lonjongnya lonjongnya lonjong seperti telur gitu Hai kalau bisa ya bulat juga nggak papa Hai nah bikin bulatan lalu ukur 50 cm bulatannya seperti ini 54 cm ya bulatannya seperti ini Hai cara mengukurnya supaya pas sama ini Hai cara mengukurnya begini Hai cara mengukurnya begini ini ujung sini sama ini ujung sini sama ini tak ujung sini sama ini Hai kayak gini ya Hai berarti sudah pas Oke Oke paham ya lalu kita akan membuat daunnya ya daunnya ini ya daunnya Hai kalian bikin bulatan 100 cm luarnya ya 100 cm Hai 100 cm kalau kegedean bisa dikurangin untuk lebarnya saya kasih 8 cm lebar ke sini ya Hai nah ini sebelah 8 cm Hai dan yang bulatan ininya Hai saya kasih Hai 30 cm Hai 30 cm Hai 30 cm ya Hai saya garis ini karena saya memakai pola yang setengah lingkaran pola yang setengah lingkaran polanya seperti ini Hai nah Hai nanti cara mulanya kalau mau bulat seperti ini cara mulanya begini Hai dipola lalu di balik sini ya nanti dipola lagi jadinya bulat seperti ini ya Hai cara motongnya jangan digambar ini ya Hai harus di luar gambar disininya Hai nanti kalau misalnya disini ntar kegedean Hai kalau disini kan bisa dipotong lagi kalau kekecilan bisa dipotong lagi nanti ya Hai untuk mengukur Hai pas atau enggaknya nanti setelah mau di jahit di jahit ya mau di jahit mau ditempel ke sini ya mau ditempel ke sini ya mau ditempel ke sini ukur pas atau enggaknya Hai oke segitu dulu dari saya semoga bermanfaat Hai jangan lupa subscribe like share dan komen Hai terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.